Di jalan Sawangan sedang ada perbaikan jalan, terlihat tuh alat berat ya dan jalan dihancurkan, ada pengerukan, mungkin ini mau pelebaran jalan tuh gimana ya ini di jalan Nusantaran ya terlihat ya alat berat sedang bekerja hati-hati ada pekerjaan galian, 150 meter di depan ini tempat di jalan Nusantara ya teman-teman dan nampak saat ini tuh ada pengalihan, ada pengerjaan jalan oke ada pengecoran ya teman-teman ya sekarang area sini ya dalam boulevard jadis ini bagian sini sekarang dilakukan pengecoran selamat menikmati di jalan Sawangan sedang ada perbaikan jalan, terlihat tuh alat berat ya dan jalan dihancurkan dan sepertinya lah kondisi di jalan Sawangan menjadi traffic yang padat suasana di sore hari oke teman-teman terlihat tuh ya ada pengerukan, mungkin ini mau pelebaran jalan tuh gimana ya ini di jalan Nusantaran ya terlihat ya alat berat sedang bekerja hati-hati ada pekerjaan galian, 150 meter di depan di tempat di jalan Nusantara ya teman-teman tuh banyak tugas proyek ini sedang buat gorong-gorong ya atau saluran air got banyak proyek dan sebelah kanan juga tuh ada kelebaran dan kita melewati underpass underpass jalan Dewi Sardika depok sebelah kanan tuh ada transport ya sebelah kanan tuh ada transport ya ke kiri itu ke stasiun depok baru situ rawa besar kita melewati underpass eh pandalisme coret-coret ya oke inilah suasana depok pada saat sore hari teman-teman kali ini saya akan putar balik ya ke arah GDC karena ingin melihat progres pengocoran jalan juga ya di GDC ya suasana udah sore hari teman-teman ya kita tepat berada di jalan Marko enggak dan kita akan melewati jalan kartini teman-teman dan kita lurus kalau kekiri itu menuju ke jalan depok timur ataupun mungkin depok jalan tolen atau menjel pemuda ya kalau kekiri ini oke kita akan lurus jalan kartini oke lampu hijau jalan kartini juga banyak pengerjaannya ada balentable ya kayaknya jalan kabur ngerampung-rampung ya teman-teman ini dulu jalan kartini yang pembuatan trotoar trotoar sudah jadi ya kiri dan rangka bisa lihat tuh dan apabila kita lurus kesini mengarah ke Citayom ataupun Bojong gede ya ini trafficnya yang cukup padat traffic bau lintas osaka babystore macet pastinya kalau tidak salah sebelah akhirnya ini jalan pemuda tempat lurus bayar pajak ya bayar pajak pahjok pph musik pajak setahun sekali inilah mode jalan kartini seperti ini traffic pada sore hari macet gdc kita belak kiri dan seperti ini lagi DC sekarang ya wow warna warni ya saya lihat ya ada apakah ini wah ada alat berat lagi ada project lagi ini ini banyak yang jual jajanan dan info ada tuh jalan yang rusak ya dan inilah jembatan gdc ini ada hujang ya dan saya penasaran dengan wisata terpucuk ampel kan sebelah sana ya bakal masih ada ya dan ini dulu pengecoran dan kiri sudah selesai ya terlihat jalannya sudah rapi untuk tahap pengecorannya wow ada apa kayaknya ada kegiatan ibu-ibu senam itu di gdc jadi di gdc ini modelnya kayak di penda ya jadi areanya banyak sekali orang yang berdagang banyak yang makan kegiatan dan masih ada tuh alat-alat berat ya dan mungkin akan ada pembangunan lagi tuh Masya Allah jalan boulevard gdc ini oke teman-teman kita lurus salari ya sebelah kanan ya sudah banyak restoran di sini ya dahulu di sini mah pembaikan jalan sekarang udah bagus tuh jalannya dan nampak saat ini tuh ada pengalihan ada pengerjaan jalan oke ada pengecoran ya teman-temannya sekarang area sini ya jalan boulevard gdc ini bagian sini sekarang dilakukan pengecoran nih terlihat ya tidak di mana-mana ya puncak dua depok bogor dan LN mungkin dan aneh bukan anehnya ya dan disitu rame banget ya rame banget ada pak polisi juga ya penjaga-jaga ada apakah yang kalian bisa lihat nih rotor atas jalan tengah-tengah masih berantakan banyak hijabers ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih